halo 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 berjumpa lagi dengan Cak Musrimin dan Cak Irul dengan pompa modifikasi oke kali ini kita lagi mencoba pompa modifikasi sebelum kita kirim ke pelanggan kita pastikan pompanya normal Oke ini kita coba dulu di sini permukaan airnya berapa meter Cak Musrimin 4 meter ya jadi pompa modifikasi ini memang khusus untuk sumber dangkal ya ini alirannya ada kebocoran ada kebocoran ini nanti ditambal ya Oke kita naikkan 5 meter Oke seperti itu alirannya ini ditutup dulu supaya tidak terkena air dinamonya ya ini kita mencoba tujuh pompa ya kemarin sebenarnya 10 tapi berhubung kemarin ada dadakan pengiriman sudah kita selesaikan dan sudah kita kirim oke dicoba lagi jadi kemampuan pompa ini memang khusus untuk sumber dangkal atau transfer air ya biasanya digunakan di permukaan di permukaan yang memang maksimal sekitar 7 meteran digunakan untuk kolam lele atau kolam gurame dan juga biasanya untuk sirkulasi kolam koi ini mau dinyalakan lagi oke aman Cak Musrimin aman 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 ini bocoran dari atas ya oh ini alirannya istimewa ya istimewa 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 oke dinaikkan lagi oh itu alirannya ya lumayan kencang sekali debit airnya besar jadi untuk keatasnya itu menggunakan pipa satu setengah in ya itu yang naik satu setengah in lima meter ya lepas alangkah bagusnya tapi untuk yang naik seperti ini bisa menggunakan satu seperempat supaya lebih ringan dan debitnya mungkin bisa lebih besar ya untuk order bisa kontak kami nanti kita sertakan nomor kami di komen di deskripsi ya atau kita cantumkan nanti di video ini oke sip nah ini pengecekan jika masih ada yang bocor diberi tanda nanti ditambal ya karena bahan kami besicor cukup mudah untuk menambahnya cukup menggunakan pasir dan limge ya kurang tiga unit kurang tiga unit oke ini 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 oh ya jadi nanti untuk kebocoran seperti ini cukup ditambal dengan pasir yang di haluskan atau dipilih yang halus kemudian diberi lem G ya yang penting selnya aman jadi tidak perlu memongkar ulang jadi tetap ditambal dengan cara tadi ya nah ini bocornya disini ya ini kita tempel menggunakan pasir lembut dan kemudian juga lem G ya ini kita keringkan dulu menggunakan kain karena cetakan besi cor ya seperti ini kadang memang ada sedikit yang bocor ya jadi tapi cukup mudah untuk menambalnya diberi lem kemudian diberi pasir oke pilih lem lagi cik menurut lurus Sampai menunggu kering Di kertas kosok ya Supaya merata dan halus Ditiup lagi Untuk memastikan Tidak ada kebocoran Oke yang ini sudah aman Ini aman, ini aman Tinggal satu lagi ini ya Oke sekian dari kami Itu saja tutorial Cara menambah keongan pomo Modifikasi yang bocor Terima kasih sudah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kasih jempol cak Rimin Terima kasih sudah menonton